Intro Hasil drawing perempat final Liga Eropa MU jumpa tim Spanyol lagi Setelah menghadapi Real Sociedad di fase grup Liga Eropa 2022-2023 Melangkahi rintangan Barcelona di playoff Dan mengentaskan Real Betis di 16 besar Manchester United kembali mendapatkan tim Spanyol Sebagai lawan mereka dalam diri Sevilla Yang merupakan pemegang rekor kampiun Europa League terbanyak dengan 6 trofi Juventus dan Sporting Lisbon akan saling jumpa Setelah keduanya terbuang dari Liga Champion Eropa Kuda hitam Belgia Union St.Glois bakal meladeni Bayer Leverkusen Sementara AF Roma Atuan Jose Mourinho akan melawan Feyenoord Yang merupakan partai ulangan final Conference League tahun lalu Drawing ini juga mengundi jalur ke semifinal Duo raksasa Juventus dan Manchester United tergabung dalam bagan yang bisa dibilang lebih berat dari bagan sebelah Sementara itu Union St.Glois lagu kuda hitam bakal senang bisa menghindari 4 lawan di bagan satunya Tapi berpotensi menghadapi AS Roma di semifinal Dimana Jose Mourinho mengitar trofi Eropa kedua dalam 2 musim beruntut Manchester United vs Sevilla Setan Merah belum pernah menang Drawing perempat final Liga Eropa digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss pada Jumat 17 Maret 2023 Manchester United vs Sevilla akan jadi lagu yang seru untuk ditonton MU lagi on fire untuk rai trofi setelah memenangi Karabo Cup Sevilla jadi tim yang terbanyak memenangi titel Liga Eropa dengan 6 kali Rangkaian pertandingan perempat final Liga Eropa akan berlangsung pada 13 April untuk lag pertama Dan 20 April untuk lag kedua Sementara semifinal lag pertama dimainkan 11 Mei dan lag kedua digelar 18 Mei Lalu final bakal berlangsung pada 31 Mei 2023 Peringatan buat Manchester United Mereka belum pernah kalahkan Sevilla dalam head-to-head Tercatat kedua tim sudah bertemu 3 kali di semua kompetisi antar klub Eropa Di semifinal Liga Eropa tahun 2020 MU kalah 1-2 Kemudian di tahun 2018 dalam babak 16 besar Liga Champion MU kalah 1-2 di lag pertama dan seri 0-0 di lag kedua Maka head-to-headnya adalah Sevilla 2 kali menang dan sekali berakhir imbang Tentu hal tersebut akan jadi perhatian besar buat manajer Eric Ten Hag Marcus Rashford diklaim bakal cetak lebih dari 30 gol musim ini Beberapa tahun terakhir produktivitas gol Manchester United tergolong cukup rendah Sudah lama sekali tidak ada pemain MU yang mampu mencetak lebih dari 30 gol dalam semusim Musim ini ada satu pemain MU yang berpotensi menyelesaikan catatan buruk tersebut Ia adalah Marcus Rashford Dimana winger 25 tahun itu saat ini sudah mengemas total 27 gol dari 43 laga Ten Hag optimis bahwa sang winger bakal mencetak lebih dari 30 gol di musim ini Ten Hag menyebut bahwa Rashford berkembang pesat di musim ini Ia menyebut perlahan tapi pasti ia mulai menunjukkan kemampuan yang ia miliki Pada kesempatan ini Eric Ten Hag ditanyai mengenai kontrak baru Marcus Rashford Ini disebabkan kontrak sang penyerang bakal habis di musim panas nanti Ten Hag mengakui bahwa proses negosiasi sedang berjalan Dan ia berjanji akan segera mengupdate situasi kontrak sang penyerang Victor Oseman buka peluang gabung Manchester United Kabar baik datang bagi Manchester United Victor Oseman membuka kans untuk bergabung dengan Setan Merah di musim panas nanti Performa apik Oseman menarik perhatian Manchester United Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan ingin memboyong sang striker di musim panas nanti Ketika ditanyai seputar MU Oseman menyebut bahwa saat ini fokus utamanya adalah Napoli Jadi ia baru akan membicarakan masa depannya ketika musim 2022-2023 berakhir Saya rasa untuk saat ini saya berada di jalur yang tepat Untuk pembicaraan masa depan saya mungkin baru bisa dilakukan di akhir musim nanti Saya akan duduk bersama agen saya dan mendiskusikan segalanya Saya juga akan berbicara dengan klub terkait masa depan saya Ujar Oseman kepada Sport1 Oseman sendiri mengaku sangat mencintai Napoli Namun sang striker tidak menutup kemungkinan bermain di klub lain Itulah mengapa ia akan berdiskusi dengan pihak Napoli Untuk mencari solusi terbaik untuk masa depannya Tejasim Altani bakal ajukan tawaran kedua untuk beli Manchester United Tejasim Altani nampaknya benar-benar serius untuk menjadi pemilik baru Manchester United Sultan Qatar itu dilaporkan akan segera mengajukan tawaran kedua untuk membeli Manchester United Tejasim diketahui sudah mengajukan tawaran perdana untuk membeli Manchester United Tawaran itu dilaporkan masih kurang memuaskan keinginan keluarga Glaser Dilansir Sky Spot, Tejasim bertekad mendapatkan MU Ia dikabarkan akan mengirimkan tawaran keduanya dalam waktu dekat ini Menurut laporan tersebut, pada hari Kamis 16 Maret 2023 kemarin Perwakilan Tejasim hadir di Old Trafford Mereka mengadakan pertemuan dengan manajemen Manchester United Mereka membahas terkait prospek jual-beli MU Menurut laporan tersebut, perwakilan Sejasim cukup positif dengan prospek pembelian MU Sehingga mereka akan melanjutkan proses pembelian setan merah Sang Seh dijadwalkan menggelar rapat dengan para penasehatnya yang datang ke Old Trafford Mereka akan membahas berapa besar dana yang akan mereka keluarkan untuk membeli MU Dalam kurun waktu 10 hari ke depan, tawaran kedua Sejasim untuk Manchester United Akan meluncur ke meja keluarga Glaser Terima kasih telah menonton!